Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kau Tuhan yang baik yang menyertai memberkati kehidupan kami hingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dan ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 15, ayat 11 hingga ayat 17 dan ayat pembimbing renungan ayat 14. Begini firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Tuhan. Bapak, ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang punya banyak teman di mana-mana adalah hal yang biasa saja. Kita tidak kaget lagi jikalau saat ini kita atau orang lain memiliki banyak teman di mana-mana. Akibat dari kemajuan teknologi melalui media sosial, kita sangat mudah mendapatkan kenalan baru atau mengenal orang-orang baru yang menjalin pertemanan kepada kita atau kita menyarankan diri kita untuk menjadi teman bagi orang lain, walau jarang ditemui dan tidak pernah bertemu. Ada yang menjalin pertemanan melalui media sosial dan sampai kepada menjalin hubungan hingga kepernikahan. Namun, tidak semua teman atau orang-orang yang kita kenal dapat berdampak baik kepada diri kita sendiri. Terkadang ketika kita memiliki teman atau kenalan baru, kita mengharapkan ada sesuatu yang menguntungkan daripada dia. Kita mengharapkan sesuatu ada yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Tetapi ternyata tidak banyak orang menjadi kecewa akan pengalamannya mendapatkan teman baru atau kenalan baru sebab tidak saling menguntungkan atau apa yang dia harapkan dari kenalan baru itu, temannya itu tidak berdampak baik bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, inilah yang disebut hanya sebagai sekedar teman atau kenalan saja. Kita mengharapkan seseorang atau orang lain menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan berarti dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita mengharapkan teman kita, orang yang dekat dengan kita menjadi penyemangat, menjadi motivasi, menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam hidup kita. Dia menjadi teman cerita kita, dia menjadi orang yang paling kita andalkan dalam situasi apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Berbagi cerita, berbagi pergumulan, dan bahkan mungkin juga kita mengharapkan jalan keluar dari setiap persoalan kita melalui teman-teman kita. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan renungan bagi kita pada malam hari ini, di mana Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Sahabat lebih daripada teman dekat atau kenalan saja. Sahabat lebih daripada apa yang kita harapkan tadi. Jika kita mengharapkan teman kita, orang lain yang kita kenal, hadir dalam situasi atau keadaan apapun yang kita alami, tetapi ternyata kehadiran orang lain pun dalam hidup kita terbatas. Ketika kita mengeluhkan segala keluhan dan pergumulan kita, mungkin orang lain akan menjadi bosan. Karena itu, Tuhan hadir menjadi sahabat bagi kita. Sahabat lebih daripada teman, sahabat lebih daripada kenalan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan, aku menyebut kamu adalah sahabatku, jikalah engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus yang adalah hadir sebagai sahabat bagi kita, melebihi daripada apa yang dilakukan orang lain sekalipun, dekat kepada kita. Sebab kehadiran Tuhan Yesus, dia rela mati menderita, adalah untuk menembus kita, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Karena itu, setiap orang, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sangat mengharapkan kehadirannya, bahkan kita mengharapkan hidup kita disambut sebagai sahabat baginya. Untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintahnya. Apa perintah Tuhan Yesus yang dituntut kepada kita, supaya kita menjadi sahabatnya? Firmannya mengatakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tuhan adalah sahabat sejati kita. Ia selalu ada bagi kita, kalah susah, kalah senang. Saat kita bekerja, saat melakukan apapun, Tuhan selalu ada bagi kita, dan dia mampu melakukan apa yang perlu dalam hidup kita. Seorang sahabat selalu ada senantiasa menyertai kita dan segala sesuatu dapat kita andalkan. Sehingga kita mendapatkan sukacita penuh di dalam Tuhan. Mari jadikan Tuhan menjadi sahabat sejati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga firmanmu yang telah kami dengarkan pada saat ini yang menyebut kami sebagai sahabat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mau melakukan perintahmu agar kami layak menjadi sahabat yang engkau kenan melalui setiap kehidupan kami yang mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi engkau. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat, berkatilah kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Andukrah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kita sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.